Hai jangan lupa like and subscribe nya ya ini aku pakai kwaiki 1pek isinya 20 seperti biasa kita lemten bak pakai tusuk sate dulu potong sterobom aku paling enam atau 7 cm aja ya sesuai keperluan aja sih terus kita tumpang jadi dua air itu potong 12 cm lebih lebarnya aku bikin empat lapis seperti biasa lagi kita lapisi dan rambut biar tinggi selamat menikmati selamat menikmati terus kardusnya kita lapisi pakai kertas bekas aja selamat menikmati saatnya menata snacknya ya terima kasih terima kasih persiapkan 3 potong kertas tisu terima kasih 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 Kita bagi 4 dulu Terus yang 3 bagian kita bagi lagi menjadi 6 bagian Ini bedanya cuma cara lepet bagian belakangnya aja Terima kasih telah menonton Kita lipat kertasnya agak menyilang itu Terus kita pasang Ini kita lipat setengah lagi Terus kita pasang lagi Bagian depannya kita buat spira Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ambil lagi selofen warna merah Untuk bagian bawahnya Ini kita potong 8 bagian sama rata Ambil tinggal lembar Kemudian kita potong atasnya Sesuai setukupnya Terima kasih telah menonton Ambil satu bagian sama rata merah Ambil satu bagian yang belum ada dipotong ya Ambil satu bagian sama rata merah Ambil lagi satu untuk samping kiri satu untuk samping kanak Terima kasih telah menonton Ambil satu bagian sama rata merah Ambil satu bagian sama rata merah Ambil satu bagian yang dari awal kita potong tadi buat jadi hiasan depan Terima kasih telah menonton Ambil satu bagian sama rata merah Ambil satu bagian sama rata merah Satu bagian tadi kita bagi dua ya. Kita taruh samping kiri sama samping kanan. Kita kasih kita warna hitam, kita ikat mati dulu. Kita kasih hengtek. Terus kita bikin simpul dari pita. Tempel ke buket yang sudah jadi dan selesai. Terima kasih telah menonton.